Hatimu sama tempat sampah mana yang lebih mulia? Kalau kamu yakin bahwa hatimu adalah tempat terindah, lebih mulia apalagi dari hanya sekedar tempat sampah. Sama tempat sampah aja asal udah mau penuh sedikit kamu buang kok. Segitu-gitunya mau-maunya nyimpen kebencian dalam hati, nyimpen ucapan gak enak dalam hati. Ya Allah bu, sampah aja kalau udah rada penuh sedikit kamu buang. Masa ucapan orang 20 tahun yang gak enak masih tersimpen aja dalam hati? Bukankah menjadikan hatimu jadi lebih rendah, lebih buruk daripada tempat sampah? Gimana sih caranya ngeluarin? Enak jalanmu pada Allah, curhatmu pada Allah. Kamu menyampaikan apa yang gak enak-gak enak dalam hatimu pada Allah. Itu adalah bagian dari kamu mengosongkan kontak sampah yang ada dalam hatimu. Terima kasih telah menonton!